selamat menikmati 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 Allah berarti rukun la ilaha yang ada maka islam menetapkan siapa nanti dan maka Allah yang penting yang yang tidak 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 ini menikmati yang ketiga yang menikmati yang ketiga yang ketiga maka 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 harus patuh yaitu yaitu menikmati menikmati nanti selamat menikmati ada seorangpun yang bersaksi la ilaha ilallah Muhammad Rasulullah benar dari hatinya jujur dari hatinya jujur dari hatinya kecuali Allah haramkan untuk dia neraka Allah haramkan untuk dia neraka Allah jauhkan dia neraka dan Allah masukkan dia ke dalam surga dengan syarat apa dia mengucapkannya harus benar di lisan maupun di dalam hatinya banyak orang sekarang cuma di lisannya saja dia mengatakan Islam kami Islam saya mengucapkan la ilaha ilallah tapi di hatinya dia ingkar di hatinya dia menyembah Tuhan yang lain nah demikian ini yang kelima ada pun yang keenam adalah al-ikhlas yang keenam adalah ikhlas apa makna ikhlas disini yaitu tasfiatul amal min jami'i syawa'i bis syirki membersihkan amal kita dari noda-noda syirik ini makna ikhlas jadi ikhlas itu bukan rela salah kalau ada orang yang mengatakan saya ikhlas saya rela ikhlas itu maknanya membersihkan amal kita dari noda-noda syirik jangan sampai setiap kali kita beramal ada kesyirikan disitu contoh kita mau sholat maka sholat kita hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena kita menghadap kuburan karena orang-orang mati karena patung karena pohon atau sholat kita itu karena biar dilihat orang maka ini syirik sholat kita karena pohon ini syirik akbar syirik besar sholat kita karena apa namanya biar dilihat orang ini namanya syirik syirik kecil ini namanya syirik kecil baik dan yang terakhir dari makna la ilaha illallah adalah mahabbatu lihadihil kalimah cinta dengan kalimat ini cinta dengan kalimat tauhid la ilaha illallah artinya cinta disini apa kita cinta dengan Allah subhanahu wa ta'ala cinta dengan syariat islam dan cinta dengan orang-orang yang mengamalkan syariat islam ini kita cinta kepada mereka oleh karena itu Nabi SAW mengatakan apa la yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhihi mayuhibbuli nafsih tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia cinta kepada saudaranya apa yang ada pada saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri artinya kita cinta dengan kaum muslimin ketika mereka berbuat tauhid kita cinta dengan Allah kita cinta dengan Nabi SAW kita cinta dengan kaum muslimin yang dia bertauhid dia mengucapkan kalimat kalau ada orang yang menghina Allah kalau ada orang yang menghina Nabi SAW maka kita benci dengan mereka kita benci dengan mereka nah ini syarat dari la ilaha ilallah ini syarat dari la ilaha ilallah jadi ada tujuh syarat la ilaha ilallah syarat yang pertama apa syarat yang pertama adalah al-ilmu syarat yang kedua yakin syarat yang ketiga qabul syarat yang keempat ingkiyat Syarat yang kelima, sidik Syarat yang keenam, ikhlas Dan syarat yang ketujuh, mahabbah Syarat yang ketujuh, mahabbah Nah, demikian Taib Coba buka mic-nya semua dulu Taib Enam Susah mau tanya dulu Fatur Rahman Taib Apa makna la ilaha illallah Yang kedua Yang pertama Tidak ada yang pertama, kedua Makna dari la ilaha illallah Yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah Kecuali Allah Taib, benar Sahih, benar Rafah Coba sebutkan Rukun dari la ilaha illallah Nah, disini ketahuan ini Siapa yang betul-betul dengar Siapa yang cuma sekedar Nengok-nengok aja Barusan kita sebutkan Barusan kita katakan tadi Ayo, Rafah Sebutkan dua rukun la ilaha illallah Taib Rizik Sebutkan dua rukun la ilaha illallah Maksudnya terlambat Masya Allah Taib Yang lain Ini Nova datang ini Nova hadir ini Nggak Ezzer 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 Sebutkan dua rukun la ilaha illallah Masya Allah Masya Allah Mumtaz Pintar Mirza 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 Sebutkan tiga saja syarat la ilaha illallah Yang lain Yang lain suaranya jangan ribut Yang lain suaranya jangan ribut Mirza Pertama apa Ilmu Yang kedua Yang pertama ilmu Yang kedua Yang ketiga Yang ketiga Menerima dengan sepenuh hati Taib Mumtaz Masya Allah Taib Ilmu Apa makna dari ilmu Jaidi Apa makna dari ilmu Dia apa makna dari ilmu Dia apa makna dari ilmu Dia berilmu Berilmu apa ini Ilmu sejarah Ilmu matematika Ayo Taib 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 Naam Iya berilmu Yaitu Meyakini dan memahami Makna dari kalimat La ilaha illallah Taib Taib Kita lanjut Makna dari al-ibadah Ayo matikan semua mic nya Makna dari al-ibadah Mana al-ibadah Al-ibadah Definisi dari ibadah adalah Ismun jami' Likulli ma yuhibbuhullahu Wa yardah Minal aqwal wal a'mal Al-batinah Wa zahirah Ini Definisi ibadah Kalian catat ini Ismun jami' Likulli ma yuhibbuhullahu Wa yardah Minal aqwal wal a'mal Al-batinah Wa zahirah Yaitu Sebuah nama Yang melengkapi Yang meliputi Apa saja Yang Allah cintai Dan Allah ridhoi Dari ucapan Amal Ataupun amal Baik lahir maupun batin Itu dia ibadah Jadi ibadah itu adalah Ucapan Atau perbuatan Baik lahir Maupun batin Yang dicintai oleh Allah Dan diridhoi oleh Allah Itu ibadah Contoh Ucapan Kita mengucapkan kalimat Astaghfirullah Kalimat Astaghfirullah Ini pasti dicintai oleh Allah Maka ini ibadah Kita mengatakan kepada kawan kita Assalamualaikum Kita ucapkan salam Maka Ini ibadah Ini ibadah Ini ucapan Demikian juga ucapan di dalam hati Ucapan di dalam hati Misalnya apa Misalnya Seseorang itu berniat Ingin melaksanakan salat Maka ini adalah Ucapan hati Ini juga ibadah Niat adalah ibadah Demikian juga perbuatan Ketika kita Menolong teman Karena Allah Maka ini ibadah Atau kita salat Ini ibadah Atau kita puasa Ini ibadah Jadi ibadah itu Tidak hanya sebatas Salat di masjid Puasa Tidak Ketika kita membantu Teman kita Dengan kita niatkan Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan menjadi Ibadah Bahkan Termasuk Hal-hal yang sifatnya Mubah Sifatnya adat Kebiasaan kita Contoh Tidur Makan Ini bisa menjadi Ibadah Kalau kita niatkan Karena Allah Misalnya Kita tidur ini Malam Kita niatkan Agar kita tidur ini Badan kita istirahat Dan besok Kita bisa sholat Pagi Subuh kita bisa sholat Maka kita tidur Dengan meniatkan Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maka tidur kita Jadi ibadah Demikian juga Makan kita Kita makan ini Siang Sebelum zuhur Agar nanti Ketika mau sholat zuhur Kita kuat Maka Makan kita ini Bisa menjadi Menjadi Ibadah Maka ini Makna ibadah Ibadah itu Bukan hanya Sekedar Sholat di masjid Atau puasa Atau yang lainnya Semua hal Yang dicintai Dan diridui oleh Allah Maka itu Adalah Ibadah Taib Paham Taib Taib Anak-anak sekalian Apa namanya Silahkan Buka mic nya semua Ustadz kasih Waktu Ustadz kasih Waktu Satu menit Untuk tanya jawab Fadol Silahkan Kalau ada yang mau bertanya Siap Sebutkan dulu Namanya Imam Malik Dari kelas 7D Imam Malik Dari kelas 7D Taib Silahkan Definisi Definisi Ibadah Definisi Ibadah Adalah Ismun Ismun Jami' Likulli Ma Yuhibbuh Allahu Wa Yardah Minal Aqwal Wal Af'al Zahiran Wabatinan Makna Ibadah adalah Sebuah Sebuah nama Yang melengkapi Yang meliputi Apa saja Yang dicintai Oleh Allah Sebuah nama Yang meliputi Apa saja Yang dicintai Oleh Allah Baik Ucapan Ataupun Perbuatan Baik Lahir Maupun Batin Itu dia Maknanya Terjumahannya Bahasa kita Yang enaknya Bahasa enaknya Ucapan Perbuatan Baik Lahir Maupun Batin Yang Dicintai Oleh Allah Dan Diridoi Oleh Allah Itu ibadah Itu bahasa kita Definisinya Definisi Yang enak Ucapan Dan Perbuatan Baik Lahir Maupun Batin Yang Diridoi Dan Dicintai Oleh Allah Itu dia Baik Patol Silahkan yang lain Ada lagi yang mau bertanya Afwan Silahkan yang lain Ada lagi yang mau bertanya Habis Rizdan Mana Rizdan ini Tidak kelihatan Wajahnya Rizdan Baru nampak Rizdan Sudah agak Kurusan Rizdan Sekarang ini Gimana Rizdan Kabarnya sehat Ya sudah Kita cukupkan saja Pelajaran kita Mudah-mudahan Ada manfaatnya Nanti InsyaAllah Di pertemuan berikutnya Kita Lanjutkan Pelajaran kita Di tema Yang Masih berkaitan Dengan Ibadah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati